Kajian Ilmiah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 kembali di pertemuan Allah kita melalui satelit ini bersuratu rahmi diantara kita dalam langkah mengkaji sebagian agama Allah subhanahu wa ta'ala iman berkaitan bahwa masalah Ramadan di pertemuan pertemuan lewat meitabah tentang cara menyambut Ramadan kemudian berkaitan dengan ahkam hukum-hukum insya Allah pada di pertemuan tanya sekalian adalah membahas tentang pembagian nih manusia di dalam berpuasa ini maksudnya pembagian manusia dalam berpuasa disana adalah masalah isina wajib puasa isina ndatola merbuka ndatola merbuka isi halak naifatola merbuka tai wajib kodo isin halakna wajib membayar pidia dan sebagainya on ma masalah masalah na akan itabahas insya Allah sabisana allahu ta'ala alam biswa taib maradu kongsi soal kursasudena dongang-dongang kaum bapak kaum ibu sang idea sejauh pina bisa menyaksion kajian ta melalui rasyab tifina yang ulani Allah subhanahu wa ta'ala pada pertama adalah diantara acuan na itabah yang di dalam kajian tayuan adalah buku majalisi syahri ramadhan di karangnya Syekh Muhammad bin Salih thaymin kemudian risalah puasa nabi dahad makalah makalah berkaitan dahad masalah ramadhan nasala Allah al-ilman nafi' wal-amala salih Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a Allahumma Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa anfa'na bima'illamtana innaka sami'un mujib rabbi zidni ilma wa rzuqna fahma rabbi syarah li sadri wa yasiri amri wa ahlul uqlatan min lisani yafqahu qawlih tu maradu kongsi soal kursasudena naimullirni Allah subhanahu wa ta'ala mengenai hukum-hukum pembagian ni manusia di bagasan ni na marfu'asa na pertama adalah halakna wajib marfu'asa imma halakna al-balighu al-aqil al-muslimul balighu al-aqil sati'ah halakna muslim nadungna ma'akal muqim nasadang ia muqim inda musafir al-qadiru salim minal mawaneh imma halakna mampu dohad selamat siang penghalang-penghalang ni puasa jadi iwa'un majanis ni manusia pertama berkaitan hukum-hukum ni puasa pertama al-muslimul balighu al-aqil al-muqimul qadiru al-salim minal mawaneh jadi halakna wajib marfu'asa adalah pertama ia muslim kemudian dewasa kemudian marakal kemudian ia muqim kemudian mampu mampu dohad dawasiyon penghalang-penghalang sahni puasa maka laksongononanon wajib mai mempuasaan Ramadan secara adaan pada waktunya masing-masing hal-an berdasarkan firman ni Allah subhanahu wa ta'ala adalah syahr Ramadan al-lazhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayinati minal hudawal furqan fa man syahida minkum al-shahra fal yasum on ribagasan ni surah al-baqarah ayat 185 idakon Allah syahrul Ramadan al-lazhi unzila fihi al-Quran bulan Ramadan na iturunkan pada bulani ima al-Quran iturunkan Allah al-Quran pada bulan Ramadan menjadi hudan linnasi bertunjuk itu manusia dan keterangan serta pembeda maka idakon Allah subhanahu wa ta'ala fa man syahida minkum syahra fal yasum isi nam menyaksikan bulan yang Ramadan diantara maka ndaklah ia mempuasa on dan idakon Allah idakon Nabi sallallahu alaihi wa sallam idakon 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 ilal fasuhu falani dahumu hilali hilal ni Ramadan maka pahamu muna di bagasan hadith sahih mutafakun alaih dahut sepaket para ulama tanpa adung khilaf wajib na puasa setiap muslim nadung dewasa balik marakal kemudian muqim dahut sanggup puasa kemudian ia ndadong penghalang sion sah na puasa seperti hai nipas dan sebagainya maka halak na kafir ikal warakon halak na kafir maka selain islam idakon halak na kafir wali yadzubillah maka anda wajib puasa tua lain tidak sah sekir na puasa bi anda sah puasa nah asa harana halakna kafir inda ahlan untuk ibadah inda halakna disuruh meribadah inda merhakian untuk ibadah Allah subhanahu ta'ala ditarim ta'ipala masuk islam ya itong atong bulan ramadhan misalkan tanggal 18 ramadhan masuk islam ya maka inda wajib bagi iya untuk mengkodok bulan bulan hari harina lewat Allah subhanahu ta'ala qullil ladhina kafaru iya yantahu yukfar lahum ma qad salaf dokan matuh halak halakna kafiri dokan Allah dunabita sallallahu sallam iya yantahu anggara halay mat taksiyan kakafir halay yukfar lahum yampuni Allah matuh alay su leh dosa kewajiban kewajiban lewat ma qad salaf ahasa juh penadun terluput lewat hidupkan Allah subhanahu ta'ala maka kekafiran ni adalah apakah islam mu'allaf keislaman ni sadah halaki maka ia menghapus sudik kesalahan kesalahan di masa kekafni ni'mat masuk islam kalau raya masuk islam umurnya 60 tahun 50 tahun yang pun dia dosa selama 50 60 tahun sahasan dia juga at-ta'ibu kama ladan balah halak nama tawbat seolah tidak ada sesung halak dosa ni dokun nabi sallallahu sallallahu sallam ni'mat ni tawbat tu Allah subhanahu wa ta'ala maka wa'in aslam terus tu borongin terus tu maghrib wajib ma'iya manahan puasa manahan makan minum dohat puasa ikhwan ikhwan dan akhwati billah maradu kumsi sa'al kursa sudain ni mula ni Allah subhan wa ta'ala jadi alhujub wahina islam wala yal zamm kada'uh jadi makkada nadong lewat lewat maka indah wajib tusia jadi ia wajib hanya manahan diri apabila masuk islam di pertengahan hari on mana pertama halak na muslim ada pun halak na kafir maka ia dia azab yam kiyamah indah dong nasa Allah sallam al-afi sholat kuasa piala indah tarimu adana syarat ni ibadah dalam islam adalah islam iman selalu imanan wah tithab iman dohat mengharap pahano alak na kafir indah tarimu kalai sada ibadah ahab adana ini merupakan syarat iban Allah subhanahu wa ta'ala napa dua on meradu komposis soal kasa sudain as sahir nawajibkan puasa alak na muslim kapir indah napa dua balik mengandung dewasa berarti halak nasa dewasa anak-anak maka indah wajib puasa sampai rotu alai masa balik umur balik maka diangkat diangkat catatan penuh siuntul halak nabi muhammad sallallahu sallam halak sampai sampai diangkat 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 penuh Allah sampai ia sadar sampai ia sembuh siang kegilaannya dalam hadith riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jadi di dalam riwayat Abu Dawud dan nasa'i dan sahifahnya ada al-hakim lakin ya murhu waliyuhu bisau tetapi bopi nda wajib tu maradu anakta kuasaan ta'i hendaklah maradu orangtua memerintahkan membimbing anak-anaknya lagi dakdanaki untuk tetap kuasa latihan sebagai ahad latihan bentuk latihan do tarbiah pendidikan untuk persiapan ulang do dewasa baru langsung latihan langsung kuasa wajib tu lupul hari tapi latihan satonga hari latihan kuasa dua hari botal sadari kuasa busi tersenimah satu lusnah sambil ibah ilihin baga-baga uamang pala wasuho lengkap kosawan epengna la sa'an batal sa'an epengna termasuk tah mahafizat mengolehin motivasi-motivasi agar kirana anak-anak ta'i bisa lebih rajin merpuasa lebih bisa menahan di ngut kelaib ganjaran-ganjaran atau upah-upah nilihin orangtuan yang lain ta'i dengan syarat tanggung itu pati majanji itu meradu anakku jadi ilihin dilaya semacam latihan-latihan makana apabila halai madung dawa dung dewasa halai tu kena insyaallah madung tarbiasa kuasa a'i makunana untuk disuruh halain masih dokan aa di dalam mencanta as-salaf 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 para sahabat Najwa Allah kanu kanas sahabah Ridwanullah alaihim yusawimu na'uladahum wahum sigar di mana adung riwayat mandokan para sahabat Najwa Allah ibu aibu kelai anaknya lain dah puasa anaknya minik-minik duping aa iwayat habuna ilal masjid faya ja'anlahum lu'ba minal ahd iobankalai itu masoji ilin kalai tudak danak nilai ahak mainan-mainan beti aa terbuatsyan hapas atau sejenisnya tapi apabila madung angis kalai indah tahan bila laywee haus indah tahan bila layma tangis kalai gait mangan aktumul aa apa namanya aa ilin malai mainan ni sulupa laymangan nilai matangis maan nilai usawin ilin nilai mainan-mainan diajak dia mochuk aa dahi sakiru na lagi indah tahan kalai baru ipatulang mga mungkin sa tongaari anak kanak teka anak kanak SD sa tongaari kalasana SD 2 hari 2 hari 2 hari puasa mungkin botal sa darin niya aa ima na jo libenan para sahabat iben kalai anak kanak nilai so tetap doon puasa pala matangis na dia mochuk ilin kalai mainan-mainan sulupa lays yung puasa nilai nah jadi bahat sebagian orang tua patundani kasih sayang ni halai itu anak nilai malah ilin kalai anak nilai datu puasa iya dengan alasan kasih sayang sebetulnya contohnya terbaik adalah contoh nilai ni para salafas salih generasi islam petal para sahabat Ridwanullah alaihim ajumai jadi bentuk ni kasih sayang ta adalah menterbiah mendidik anak-anak ta sang sundir semenjadi na taat anak-anak nasuali na taat kelima ragam ondu bentuk kasih sayang tu halai ulang ulang du ilarang puasa idukun du puasa ilatih puasa halai jadi kesalahan pendidikan adalah mengelarang puasa mengelarang anak-anak asian puasa jadi anda toleh bantuan jadi ikhwani dahat akhwati fillah meradu wawm sisal kursasudin naimulani Allah subhanahu wa ta'ala ihma bagian pada dua jadi ndak ihma kita merusaha mendidik kelasa sampai halai dewasa ya eh pala ni dah madung memang ngomotratkan anak-anak taip puasa ulang betong ipaksa ulang betong ipaksa lepuasa iduk patolamangan mungkin orang sihat ke lainnya dia mocon sendiri enggak tanda na takda anak-anak taip puasa madung menung balik atau dewasa halai tanda-tanda ni kadewasa ni di dalam syaria nah pertama adalah diketahui takda anak-anak taip madung dewasa antara lain dahut teluha nah pertama idukkan para ulama adalah izalul mani bihtilamin awghairih yakni keluarnya sperma mani pada anak kita baik dengan mimpi basah atau yang lain hal itu idukkan idukkan nabi ta sallallahu alaihi wasallam ghuslul jum'a ati wajibun ala kulli muhtalim mandi jum'a ati wajib bagi setiap halak nadung permimpi halak nadung dewasa nah di dalam hadis namun tafakun alaih jadi mimpi basah keluar sperma termasuk salah satu tanda-tanda kadewasa kemudian tanda-tanda dewasa na paduan adalah ini muncul na tumbuh na bulu-bulu atau rambut-rambut di kemaluan akramahkumullah berupa bulu na nadung keras nda bulu-bulu halus bih muncul di sekitar kemaluan akramahkumullah hal ini hidupkan atiyah alqurazi radiyallahu an muridna ala nabi SAW yawma quraizah pamankana muhtaliman aw ambata a'anatuhu kutil wa man la turih kami hidupkan atiyah alqurazi radiyallahu an ketika ia menek ia ditawan maka kami diperlihatkan kepada nabi SAW pada hari kuraizah isi halak na dewasa isi halak na tumbuh rambut di kemaluan ni akramahkumullah maka ia di eksekusi isi naso ni naso tumbuh depek naso dewasa depek tumbuh rambut na ini dat maka ia di ibadiyah yang dan dalam hadith riwayat ahmad nasai dan yang lain-lain diantara tanah sana sampai na umur hingga danaki 15 tahun kalau marung 15 tahun marung 15 tahun marung dewasa matkamani 15 tahun berdasarkan perkataan Abdullah ibn al-ummar radiyallahu an ya ma'uhalin wa'ana ibn al-arba' asyaratasana falam yajuzni apa diperlihatkan kepada nabi SAW pada perang uhud umur ku waktu ini dokon Abdullah ibn al-ummar al-ummar umur ku 14 tahun dari saat ini akhirnya pakal warku nabi dipatau nabiya berpura nah di dalam hadith al-bayh haqi dan ibn al-ibban ibn al-ummar ibn al-ummar walam yarani balagtu nabi ianggapi 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 berpada dewasa saat ini padahal umur ku marung upah bulas tahun wa'arutu alihi yawmal khandak lalu aku ajukan diriku pada perang khandak umur ku 15 tahun faajazani nabi nabi ak motifillah baradu bernama nonton progris jadi ima tanda-tanda ini kadewasaan khusus Tuala Qadabur tambahan khusus Tuala Qadabur imam jadi haiton termasuk tanda dewasa Tuala Qadabur nah bagian manusia wajib merkuasa muslim, balik kemudian meraka kemudian kemudian mampu, kemudian anda doang penghalang sahna puasa apun jenisnya patuluan manusia adalah halakna majunun halakna gila sama sekali, maka anda wajib puasa Tualaik hal i, dokun Nabi Sallallam Rufi' al-Qalam diangkat penasih yang telah halang antara lain adalah halakna gila sampai ia sembuh dan kegilaan karena ia anda doang halakna gila anda sah puasa nya karena anda doang risi akal na bisa memaham anda doang niat diantara syarat ibadah adalah niat pesengajaan batin sementara nak gila dia lagi niat kesengajaan maka ibadah anda sah kesengajaan nabi Sallallam innamal a'malu bin niat kesengguhnya amali tergantung niat anggungannya doang niat anda sah amal apabila sadah halaki kadang gila kadang sembuh kadang sadar kadang gila maka ia wajib puasa atiyah sadar anda wajib puasa atiyah ia gila atiyah anda sadar sang sendir juga halakna sering pingsan atiyah pingsan anda wajib puasa atiyah sadar ia bisa wajib pemanahan apabila sadah halaki misalkan ia sadar semuanya kegilaan naik maka wajib bagi ia menahan puasa menahan makan dan minum ikut puasa puasa sampai salam se maghrib sampai masuk maghrib ima jenis manusia namaku puasa napa toluan paupat kon meradu komisi salkat sesudah adalah al-harin al-lazhi balagul hadayyan wasaqat tatam mizu falayyajib alihis siyam walal ita'am takdana takdana maka ia madung mirip betul takdana naso dewasa tapi apabila ia sadar menumbuh markambuh maka ia wajib puasa atia sembuh kapikunan atau kegilaan wassalatu kasum ila talzumu halaha zayani watal zam halata mizu jadi puasa salat sarup wajib dia puasa atia iya sadar atia akal kembali atia mulak muncul kapikunan ha penyakit niain napal lima maradu kumsi salkat sasudena amanginang rahmati Allah subhanahu ta'ala adalah halak na na lemah dan mampu puasa dohat kalau anda mampu naik lemah terus menerus lemah dohat indah diharap menjadi kuat dan contohnya isami kal kabir alaknadung tuarentah ia tetap akal niya sehat akal niya segar bukar terang doa akal niya indah indah ah sonetadokan kinani halak napikun indah sempat apikun liksih hat doa akal niya cuma malemah badannya dan indah diharapkan menjadi mudah atau menjadi kuat tidak kemudian mungkin lumpuh sangat parah indah diharapkan susah kesembuhan maka halak masungun indah wajib puasa karena indah sanggup puasa warna 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 hal itu berdasarkan firman Allah bertakwalah kalian semampu kalian tidak tidak berdasarkan Allah s.w.t tidak berdasarkan Allah tidak berdasarkan ke ke sebatas kesanggupan niya Wajib untuk beri makan setiap hari. Sebagai pengganti puasa ketika Ia sanggupkan puasa. Sebagai pengganti puasa. Sebagai pengganti puasa. Sebagai pengganti puasa. Sebagai pengganti puasa. Di akhir-akhir penghujung hidup beliau. Sanggup berbeliau Anas bin Malik, roda Allah untuk puasa. Maka di pasir dia makan baru dipanggil halak na miskin mana. Pada 20 hari adalah halak na miskin. Pada 15 hari berarti 15 hari adalah halak na miskin. Maka ini boleh beri yang miskin. jadi halak masyarakat dua anak kita ini halaknya merenyaik kalau tidak diharapkan kesembuhan ini siangnya ini atau halak matua rentak maka ini yang ada pidiah ini masyarakat yang punuh hikmah Islam yang punuh hikmah kasih sayang karena agama tayun dibangun di atas kemudahan di atas kasih sayang jadi hendaklah sadahalakimah ibadatwa Allah dalam keadaan lapang gada sonang ati-atenia tenang ati-atenia ridu Allah sebagai Rab ridu Islam sebagai agama ridu Muhammad SAW sebagai Rasul ini nah maka hendaklah kita memuji-muji Allah atas keimanan yang diberikan kepada kita dan Allah semoga Allah yasabbitana ala iman Allah mazayni limana fi kulubina wa karrihi layna al-kufra wal-fusuqa wal-insiyan oh Tuhan kami lehin mada hiasi mada keimanan di hati-hati nami dohat buat mati-hati nami benci tu kakafira kafasikan dohat kemaksiatan indah kasami'ul mujib kesungguhnya doh Tuhan kami namaha mengijablahku dohat namaha memperkenankun permintaan ikhwani dan akhati billah naimulani Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pembagiannya manusia na na kin madung sepakat para ulama tanpa adong alak na alak na musafir yang terlain adalah satu rusna pembagian ni alak na puasa adalah didakan para ulama alak na musafir na kin maita bahas alak na sehat naso na muqim indah sedang musafir kemudian iya didang uzur didang ini mampu puasa kemudian namukim jadi biya halak na pembagian ni halak na puasa naso rusna adalah halak na musafir maka halak na musafiri yang manginan tolak merbuka dengan syarat sapernay adalah harus memenuhi jarak tempuh naidokan para ulama melalui ahad sebagian parlaman mendokon 80 kilo sebagian parlaman mendokon kembali itu uruf jadi pergian maka tolamadialay berbuka nah itu dengan sepakat para ulama baik musafir naik iya mungkin mobil ac atau pakai pesawat mampu berpuasa atau tidak kondisi yang merbuka tapi tola juo itahaniya ada dua laki dia bilang ah naun na susahan kulala puasa sendiri na susah kulala makkodo on na merpesawat ah puasa mausuni tola saya anggona payah didisi ya puasa mengkhawatirkan untuk kesehatan ini maka dia makruhkan puasa itu halak na musafir jadi namun halak na puasa on halak na musafir on indah tola kaya musafir untuk hilah sebagai alasan sajodo so bisa ya merbuka ah mapuasa kaya madau tusidipuan kaya madau tumedan so tola merbuka nak kesemangan so bisa umangan ini anggon indah tola anggon sapar saparul hilah sapar untuk hilah sekedar alasan satu ola merbuka on diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi benar-benar ima tentang halak na merkuasa halak na musafir bopena tagila layana musafiri tahani atau tidak ilah disya rufsah keringanan sian Allah subhanahu wa ta'ala aham isya halak na merbuka puasa sendiama tusia apakah ia wajib kodoh atau wajib wajib memperpedia didakan para ulama halak na musafiri adalah wajib untuk mengkodoh diharina lain berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di bagasan surat al-baqara ayat 185 pemangkana pemangkana kumaridon awa ala safarin fa'iddatum min ayyamin akhar Allah subhanahu wa ta'ala isya diantara humu nasakin kumarnyai awa ala safarin atau dalam perjalanan lalu ia berbuka fa'iddatum min ayyamin akhar wajib baginya berpuasa pada hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain iya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari nadi tinggalkannya jadi alakna puah alakna monsafir tolamya merbuka setelah ia keluar siun negeri nyai tayy hendaklah halaki yang burung ini nagit safar cukot ulang-langsung merniat tetap dia merniat tayy pala madung masuk kya keluar negeri nyai misalkan kita di sibuhuan di padang lawas jadi tetap ditenet kun burungin puasa kita maka ibn otodong pombat kodarullah nanti jadi musafir nanti jadi safar tetap wajib puasa tayy pala madung merdalan safar kita tadi kun daerah tahun sibuhuan memasuk tundun menanti baga madung keluar masuk maturian tolam ia merbuka merbuka jadi ulang atong di kampung nyai dupi sibuhuan dupi emang merbuka kina datul leban so jadi dengan syarat nakin puasa nai safar nai safar taat atau safar mubah safar taat seperti haji umrah keyatumuka untuk haji atau umrah atau safar safar nambubah seperti safar nai patolani syariat song berdaga atau urusan urusan dunia lainnya dibolehkan syariat maka tolam hal untuk merbuka puasa kemudian meradu kumsi salkat sesudain Allah s.w.t satrusna adalah jenis manusia halak sakit kesembuhannya nah berdasarkan firman Allah diantara sakit atau sedang safar atau dalam perjalanan ia merbuka maka membayar di pada hari-hari membanyak membayar wajib manusia mengkodoh hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain tidak Allah s.w.t sakit sakit adalah adalah penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat diantara sakit ringan seperti batuk maya sekadar pusing maya atau nasarupad hati ini tidak merbuka ini maksud sakit sakit mengeluarkan kondisi kesehatan mungkin anggap puasa mungkin bisa mengakibatkan bahaya dirinya atau memperlambat kesembuhan badannya misalkan ada tusuk duri ada paku ada sotik berbuka pulang tahu kalau puasa betul-betul menurut medis atau menurut kebiasaan dan pengalaman menurut perkiraan bahwa puasa akan membuat ia sakit atau menambah para penyakit menunda kesembuhan dan sebagainya jadi sekadar pusing-pusing sotik atau sakit gigi sotik merung-merung kaya ulang karena betul-betul merenya memang membutuhkan ia mangan secepat sembuh atau hal-hal lain pilihan rukso keringanan sion agamata kemudian pembagian halak puasa diharapkan sembuh penyakit wajib manusia kemudian jenis manusia adalah jenis manusia terusnya halakna wanita haid dohat nifas jadi kita sempulkan jualah sebelum kita masuk ke haid nifas jadi jenis manusia yang lelaki menyebabkan halakna ahlu wajib mengkodok pertama halakna musafir wajib mengkodok pada merbukai nah padahal halakna merenyaik tapi penyakit nah diharapkan kesembuhan atau penyakit lain wajib mengkodok sepaket para ulama berdasarkan hadith kemudian wajib mengkodok adalah wanita haid alaysa idha haid lam lam tusalli walam tasum idha konek nabi tersallam bukankah wanita apabila ia haid inda kuasa inda sholat maka on idakan para ulama wanita wajib untuk ia mengkodok di hari lain ketika inda ia haid haid maka darah bagas narah ini wanita tabiat ini Allah subhanahu wa ta'ala kalau indung telurnya inda buahi spermatozoa maka keluar Allah darah kalau hati jadi halak wanita na haid minimal biasa sadari sabur inda dong minimal ni haid maksimal na haid pitua di pitubur ringan ah on mana biasa kebiasaan kebiasaan ni haid ni haid adalah pitua di pitubur ringan yang maksimal naid akun haid adalah setengah bulan lima bulan hari lima bulan berenggan apabila madung lewat sion dua poken maka yang gak mohon darah istihaba darah penyak jadi wajib puasa wajib puasa wajib tetap sholat puasa setiap sholat dia mari dia baru sholat dia ilanya mungkin semacam alas semacam pempes atau resoptek dan yang macam sholat kalau anda bisa setiap waktu sholat meridi minimal masyugari umjeges gabungnya dua sholat sekali meridi subuh sekali meridi kemudian zuhur asar sekali meridi jadi dua kali meridi kemudian maghrib isya sekali meridi telukali meridi on may sunnah pantu alai menghabisya menghabisya setiap sholat meridi halak istihabah wanita istihabahan kalau tidak bisa cukup bersuci cembok semacam cembok kemudian sholat untuk dia kalau tidak bisa mandi sekali mandi sekali jadi wanita haid adalah termasuk wanita wajib mengkodok jadi ada wajib mengkodok wanita nah haid kemudian wanita nipas wanita nipas nipas bisa menjadi sebagian para mandi maksimal 60 hari kalau lewat 60 hari menurut sebagian para ulama atau 40 hari menurut sebagian para ulama maka wajib mengulaki sholat wajib mengulaki puasa wanita haid wanita nipas kemudian halak namus sapir kemudian halak namernyai diharapkan kesembuhan halak wajib mengkodok puasa apalah merbukai halak namus sapir wanita haid wanita nipas anda puasa sekiranya puasa tidak sah sakiranya madung git borngin satu jam naik tiga menit merbuk kemana roda rahit maka wajib bagi dia merbuk sadari mendapat pahal sabari dengan sunnit tentuannya Allah subhanahu wa ta'ala ima ahlul kodok adung sepakatan para ulama ahlul fidyah membayar fidyah anda wajib kodok isimai naikin imana pertama adalah halak natu arentah lektora akal niata itu anda sanggup puasa sepatu anda nito bang nah on wajib mon fidyah nah padua namba halak na wajib berpidyah adalah halak sakit tapi anda diharapkan kesembuhan halak sesanggup puasa patundani merenyai anda dianggap kesembuhan anda diharapkan kesembuhan susah mersembuh semua halak lumpuh total halak semoga Allah selamatkan kita orang tua anak-anak dan suam kita sudah harap kita cintai sion penyakit 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 kelumpuhan Allahumma inna nasaluka al-afa wal-afiyah fiddini wad-dunya wal-akhrah Allahumma afina fi abdan inna Allahumma afina fidin inna Allahumma afina fidunyana inna kesami'un mujib ya rabbal alamin maradu kongku sisalkan sesudain dan mulai Allah subhanahu ta'ala imanakin ahlul fidyah na pertama halak napik halak na ah halak natu rentah natu rentah na paduan halak naranyain da yaharup kesembuhan adapun halak napikun indah sama sekali maka anda wajib puasa dan anda wajib kaffarah arah nama kembali itu zaman anak-anak hidup Allah subhan diangkat penas halak matuluan jadi anak-anak sampai iya dewasa gila sampai iya sada halak na modum sampai iya sampai iya ngot iya on ma na sepakatan para ulama ahlu 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 fidiyah fidiyah nakkin ma itadokon adalah berupa mengalahan makan setiap hari sadar namiskin anak-anak sakali mangan sadarikan ima ketika merbuka ima ibayari atiupari atau ikumpul kuniya di akhir ramadhan atau setelah ramadhan bola tola makanan pokok makanan mentah atau makanan adung jadi kemudian adung dua permasalahan jenis manusia yang berpuasa ima halakna aduh khilaf diantara para ulama apakah ia membayar fidiyah atau mengkodoh ima ita akhirkan permasalahan iman aduh adalah wanita nahamil dohat wanita na'al murdi' alhamil wal murdi' wanita na'amil dohat wanita na' manyusui sepakat para ulama jumhur tanpa ada khilaf tolana wanita na' manyusui dohat wanita na'amil untuk berbuka memang ini khilaf diantara para ulama namun apakah ia wajib makodoh atau wajib berpidiyah om kita indah sedang buat pisundi dan kita buat terjih paling rojih atau indah tetap dianggap permasalahan khilaf anda bisa selose harana para ulama khilaf tentang wanita nah wanita na'amil dohat wanita menyusui pendapat ada dua pendapat yang paling sebetulnya ada pendapat wajib mengkodoh saja wajib mempidiyah saja ada pendapat yang wajib mengkodoh dohat pidiyah sekalian pendapat merju pendapat nalemah insyaallah maka ini kita bahas untuk dua-duanya wajib maka pendapat nalemah maka kita lagi pendapat paling kuat pendapat pendapat para ulama tentang wanita hamil dohat menyusui pendapat pertama tentang wanita hamil dohat wanita menyusui adalah wajib makkodoh tanpa harus membayar pidiyah hal ini berlaku secara mutlak apakah keduanya berbuka karena khawatir terhadap diri mereka sendiri atau khawatir terhadap anak-anak mereka atau karena kedua-duanya inilah pendapat manab Hanafi sebagaimana di dalam kitab Al-Mabsud jilid 3 halaman 99 atau jilid 2 halaman 9 itu pendapat on memang termasuk salah satu pendapat sangat kuat sekali oleh karena pendapat inilah naipili mayoritas para ulama di zaman tahun kebanyakan ulama di zaman tahun memilih pendapat on antara lain adalah jilid 15 halaman 225 syaw saymin di dalam syarah halaman halaman 226 atau lajana daimah di dalam patah lajana daimah jilid 10 halaman 226 bahkan ibnu kudamah mendokan wanita hamil dan wanita menyesui jika hawa terhadap diri mereka sendiri bukan hawa terhadap anak mereka maka boleh bagi mereka berdua untuk berguka dan wajib bagi mereka berdua untuk mengkodos saja namun tetaplah ini tidak dijaga dipatokan karena ini tetap menghilap diantara para ulamat jadi sebagai kesimpulan dalil yang dimukai kemukauan para ulamat tentang adalah hadith hadith ini para ulamat dalam hadith al-bayh haqi diriwayatkan ibnu majid lain-lain sebagainya dalam sunan kubra kesungguhnya Allah meringankan bagi seorang musyapir setengah sholat dan meringankan kuasa sebagai musyapir wanita hamil jadi son dia mewajahu al-wajuh la-istidilal si padalilan hadith bahwa Allah menggantinkan hukum wanita hamil dan wanita menyusui dengan musyapir dalam hal sama-sama diberi keringanan untuk berbuka tidak puasa menunjukkan bahasa hukum antara wanita menyusui dan wanita hamil juga sama dalam hukum musyapir aduh karena sang sendi halak musyapir hilang bisa hilang huzur bisa puasa halak nah haid kan waktu ini tidak haid halak guna menyusui waktu ini tidak menyusui halak halak pendapatan pertama para ulam pendapatnya padua pendapatnya sangat kuat juga pendapatnya mana dua yang saling tarik-menarik apakah kodoh atau wanita, apakah atau pidyah pendapatnya padua wanita ada buru yang menyuswidat, ada buru yang hamil adalah indah kodoh tapi pidyah, pidyah sejumanya keduanya wajib membayar pidyah secara mutlak, tanpa harus makkodoh, pendapatnya Abdullah bin Umar radiyallahu anhum pendapatnya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum ibn al-mundhir para ulama dalam masalah memang tidak pendapat pendapat sebagian para ulama muhaqqiqin, ulama peneliti antara lain adalah ulama di zaman senari yang memilih adalah syekhul al-bani masyayikh murid-muridnya beliau bahasa halaknya menyusui halaknya hamil wanita adalah wajib untuk pidyah sejum pendapatnya sangat kuat juga kesimpulan kesimpulan argumen yang diajuan para pemilik pendapat adalah bahwasannya pendapat ini adalah pendapat sebagian sahabat saya sendiri saya sendiri menikmati Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum ini menikmati riwayat-riwayat Abdullah bin Abbas beliau mendukung saya sendiri di dalam riwayat tabroni di saya syekhul al-bani dan persyaratan imam muslim jika seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadan jika mereka berdua berpuasa maka mereka berdua berbuka dan membayar pidya untuk setiap hari dengan memberi makan pada setiap orang miskin keduanya tidak wajib mengkodoh bahkan Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum menganggap bahwa wanita nahamil dan wanita menyusui sarupah hukumna seperti halakna manula nah berat melakukan puasa dimana mereka hanya diwajibkan membayar pidya tanpa mengkodoh imam pernah beliau melihat wanita nahamil atau menyusui beliau mengatakan anti bimanzilat ladhi layati kedudukan mudaboh hidupkan beliau sarupudit kedudukan yang berusaha mampu puasa alaiki antut aimi makana kulli yaw min miskinan maka hendaknya engkau memberi makan seorang miskin untuk ganti setiap hari berbuka walakodoh alaik dan tidak wajib kodoh bagimu dalam hadith diriwayatkan Al-Bazar dan Ad-Darkutni dalam sunannya dan lain-lain dan lain-lain sebagainya dan beliau di dalam istatnya yang sahih mengatakan wanita hamil dan wanita yang murdek menyusui mengalahkan maka dan tidak maka masih bahat riwayat yang selalu mengatakan pendapat-pendapat yang meradu umat meradu ayat meradu kumsi sesudah mulai Allah jadi kadang kita pikir wanita masih muda sedang hamil hamil menyusui hamil menyusui adalah wajib membayar pidyah tidak wajib mengkodoh tinggal suami membayar membayar lehen pengalaman miskin selalu si istrinya bisa tetap hamil tanpa terganggu wanita nama nyusui wajib sebab pendapat kuat dalam masalah khilafiyah selalu menyesatkan antara lain dan menyesatkan dalil sekedar persejaran untuk ahad silahkan pada pertanyaan mengenai judul tayon tentang pembagian halak namar puasa semoga mengalahkan pencerahan kita silahkan untuk menghubungi 0822 88 88 66 30 bagi komku sasyidana usahun komu marsapa masalah judul sasyidana insyaallah kemudian bisa sms atau melalui WA atau telepon itu nomor 0822 88 88 66 30 kosong persapaan pertama namasuk assalamualaikum walaikumsalam marsapa majul pak ustad sonari sonari aw inda bisa berpuasa garani penyakit tapi nasanggup membayar pidiyah pidiyah pak ustad biado menurut pak ustad kalau inda sanggup berpuasa petundani mungkin madung matoba atau petundani sakit maka hukumnya adalah membayar pidiyah pidiyah adalah mengalahkan sadahari setiap sadari sadahalak miskin setiap sadari ini adalah sadahalak miskin kalau 20 hari 20 hari miskin kalau 5 hari 5 hari miskin sadahalak miskin bisa kita lihat setiap hari nasi bungkus nasi bungkus kita lihat malauk nasi indah oh maaf sadari atau di akhir Ramadan atau di di syawal kita pasad dia panganun indahan dohat gulayna untuk 20 alam atau 29 hari puasa untuk 29 kalam makanan minum dipanggil sampai kenyang imah atau mengalahkan pidiyah untuk amu miskin adalah mengalahkan makanan pokok kalau di tahun boras bisa pituan pituan sekitar pituan sadari sadari kali tiga hari tadi tadi kon puasa kalau tolupu hari berarti sendia merah pitu seah merah deboi pituan kali pituan kali tolupulu merah jadi 210 on jadi imah kira-kira bayaron tak di akhir bulan itu lain untuk panah busi gula kalau makanan pokok imah merah doa tentang pertanyaan berkaitan itu yang tidak sanggup berkaitan silakan untuk berkaitan sesudah Assalamualaikum 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 Silakan mengulangi untuk berkaitan mungkin ada pertanyaan mengenai persyajaran tentang pembagian manusia di dalam puasa Halo Assalamualaikum al received The spring imah pertanyaannya jadi jadi tutup mahan dan pelabih insya Allah tunang udah nih pasaman namerah dapat apakah tutup masanya naik telepon naik apakah boleh membayar tentang membayar di dalam nas nasuh heehnya kita baca nakinan ini fifat vidiatun to'amu miskin jadi di dalam ayat adalah berfidyah berupa makanan miskin jadi wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan di dalam ayat adalah memberi makan seorang miskin jadi hadis-hadisan itu terangkan para ulama bahasa di zaman di nabi ta di zaman di para sahabat halai selalu membayar vidiatun melalui makanan imam makanan jadi atau makanan namintah jadi lakum jaga semua ulang kita kita antara sahadut dan sosah ibadat kita ambil dan ada sepakat ini para ulama imanakin malihin makan sasundir nasni ayat karena di zaman nabi ta api manung dong datongan ah epeng tapi asyibin ayati malihin makan adung lusun syia adung lusun makna-makna na inginkan di syariah jadi epengon mada pidiahon epengon kita tabu situ panganon na danon atau makanan jadi om manum selama wallahu ta'ala alam biswa adung mungkin lagi mas apa tu maradu om sisol kut sesudih dan emulian ya Allah subhanahu ta'ala silahkan tu maradu om ku untuk menghubungi pala dong pertanyaan melalui nomor telepon 0822 88888 onom onom tolu kosong atau nomor na adung di layar nih televisi ni maradu komisi salam salam alaikum alaikum salam siandia butet siandia do siandia pasaman oh pasaman kalau soal 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 sekali 10 hari membayar soal maksudnya 10 hari membayar 10 hari membayar 10 hari baru membayar 10 hari baru membayar tentang hal on ilahan syariat kebebasan tola tiup hari tola lima hari tola 10 hari atau tola pakumpul sudah baru sekali bayar arab adung dalil jadi ada masalah insyaallah apalah sungai sebagian para sahabat di penghujung umurni Anas bin Malik dia melipakumpul 10 hari sangat dia menemukan tola tiup hari tola 10 hari atau tola 20 hari sangat dia menemukan insyaallah insyaallah ada na'on indai tentuan syariat tentang cara pembayaran pidiyah indai indai ditentuan syariat tentang ini tiga hari nah penting mengalahkan makanan itu halak miskin sekali sadari itu ada halak miskin ada pun batasan yang diperkumpul 10 hari maka insyaallah kemudian merlanjut silahkan itu meraduh komisi sesudah atau mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan masalah nakkinan ini masih ada tiga menit insyaallah waktu kalau sanggup kita jawab kita jawab kalau sanggup kita pending itu waktu insyaallah kalau sanggup kita menjawab atau kita lihat lain bisa menjawab insyaallah ta'ala halo assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikumsalam sindi aduh jalan pasaman oh masyaallah adulai pertanyaan jalan pasaman barat masyaallah yaakumullah ahlu pasaman barat adung 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 halo 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 ini ipamenik ipamenik abang jolohai perlu menitipinnya seulang feedback oh jadi jadi hatinya sahabat saja ada madu 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 silahkan ada persopan ya bang ini ayi adung masalah masalah puasa anjir adung ustaz ala aa pertanyaan nai matong pamana sengon adabur ni batong kan ala halangan ini saya hidung ma adung ukut tubuh buku aa rumah halangan ini dia ada langan adung ini jadi kuda ada pihak kambia ah aloh padahal 3 minit nai di mana anggaran anggaran sahajam ini matong lebih kurang rumah ku cintong paham paham dia micarakan istilah naik jadi ini pertanyaan naik daut alha jadi ya apa namanya saudaraku yang ada di pasaman baga sundiam maghrib naima ruh makanya madung sa sundiam naik terjelaskan bahasa subhanallah patwan para para ulam tetap iya haiton membatalkan membatalkan puasa ini sesarat puasa adalah ini ada mani ini penghalang ini sadah lah kisian puasa ini jadi misalkan tinggal iya lebayah siapa ropat siapa ropat jam ini mana baru buka 10 minit ini kalau itu ini kalau luar hari ilahin Allah mada di siapa hal puasa ini tidak menghalangi ia puasa kecuali petun dan halang ini masih dokon nabit para sahabat inna film madinah sesungguh nada madinah tidaklah kalian melewati suatu perjalanan ataupun melewati lembah kecuali adang di madinah hijan kecuali makhum serup halai pahlaw dut humu habas sahum ul azur patun dan uzur nilai dutung nang halang nilai dapet kalai pahlaw nai jadi on pe keluarga tahun ala bagas nasong Allah dapat tiap pahala tapi batal kuasa ini wajib dikodoh ilah Allah sabar maka ini masyid dokan para ulama pembagian sabari sabar terhadap musibah sabar terhadap perintah sabar terhadap barang berkumpul 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 madis perintah Allah kesengah sungguh ini sami na wa at ta'an masy'a Allah dicatat Allah madis ilah Allah subhanahu ta'ala dihita ilmu dan bermanfaat dahut ahad ilan Allah dihita al-aman salih ilan Allah dihita taufiq untuk menggabungkan ilmu dan aman sahih wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina muhammad wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh